Jakarta sebagai pusat pemerintahan kota proklamasi dan pusat perjuangan bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan sejak 458 tahun yang lalu tepatnya tanggal 22 Juni tahun 1527 tercatat dalam sejarah bahwa Fatailah seorang patriot di Kepulauan Nusantara telah meresmikan nama Jakarta untuk menggantikan nama Bandar Sunda Kelapa sebagai luapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahesha atas kemenangan sempurna yang dicapai dalam perjuangannya selamat menikmati Kini Jakarta dengan penduduknya yang hampir 7 juta jiwa disertai kekhususan sebagai ibu kota negara mempunyai masalah khusus di dalam pembinaannya yang keseluruhannya itu merupakan bawasan tugas dan pengabdian bagi pemerintah DKI Jakarta serta seluruh aparatnya termasuk di dalamnya fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat baik sebagai unsur pemerintah daerah maupun penampung dan penyalur aspirasi masyarakat musik musik Sehubungan dengan hal itu, tepat kiranya kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memiliki sebuah gedung yang monumental dan dapat menampung kegiatan-kegiatan Dewan. Keberadaan gedung ini yang merupakan pula ciri kehidupan demokrasi di Ibu Kota dan sudah dimulai ditempati sejak Agustus 1984 yang lalu, diharapkan akan dipenuhi semangat dan tekat pengabdian yang tinggi dari Putra Putri Wakil Rakyat Indonesia di wilayah DKI Jakarta. Dengan keputusan-keputusan yang diharapkan dapat mencerminkan kearifan para pemimpin negara di dalam memahami aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Di dalam melaksanakan fungsi kontrol, peranan Dewan secara aspiratif sudah dimulai sejak awal ialah merumuskan penjaksanaan bersama melalui proses pembentukan peraturan daerah dalam sidang paripurna, pembahasan komisi, dan rapat-rapat kerja bersama eksekutif. Di samping itu, sebagai peran kontrol di dalam pelaksanaannya, antara lain diadakan peninjuan-peninjuan ke lapangan. Terima kasih telah menonton! 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 Sebagian dari wilayah DKI Jakarta terdiri dari wilayah lautan dengan pulau-pulauannya yang dikenal dengan wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu. wilayah ini memerlukan perhatian secara khusus di dalam pembinaan dan pengembangannya, baik karena letak geografinya yang mempunyai permasalahan tersendiri, terutama yang menyangkut masalah transportasi maupun ditinjau dari segi potensinya sebagai sumber penghasil kekayaan laut dan pariwisata. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! dengan Jul Karnaen Jabar untuk menyampaikan pernyataan tujuh kebelutan pekat para pemuda Ibu Kota Jakarta. Terima kasih telah menonton! 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 Jakarta yang kita cintai, Jakarta dengan permasalahannya yang mempunyai aspek lokal, regional maupun nasional, laksana jantung yang gerak deniknya dapat dirasakan di seluruh tanah air. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya pemberitaan-pemberitaan di dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Dewan dengan segala usahanya melalui media Ibu Bata walaupun demikian sudah tentu kepada rekan-rekan kuartawan kami masih perlu menghimbau untuk lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasama ini dengan meletakkan dasar di dalam pemberitaan kepada hubungannya dengan fungsi dan peranan Dewan baik sebagai unsur pemerintah daerah maupun sebagai unsur penerima penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sebagai unsur pemerintah daerah di pinjol dari kaca-rubah kaca-rubah menjurus kepada aspek sensasinya melainkan lebih mengutamakan kepada pembinaan dan pemahaman daripada masyarakat itu sendiri kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah akhirnya sudah sampai saatnya kiranya jumpa pes ini bisa dimulai dan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak siap dan berkumpul sebagaimana tahun-tahun yang lalu kalau tidak salah tahun-tahunnya juga kita berkumpul cuma tempatnya dulu barangkali masih di blog di tingkat keberapa 23 ya sekarang ini kebetulan gedung-gedungan sudah ada jadi kita menggunakan ruangan yang memang diperlukan pertemuan pertemuan semangat sudah sekalian tadi saudara Umas telah menyampaikan beberapa hal maka untuk kulit lekas memasuki persoalan-persoalan soal masalah yang tidak kita sampaikan pada Bapak saya kira pada saudara sekalian sudah dibagikan belum yang penting pembicaraan kita ini kita dengan senahnya biar relax saja jadi kalau ada hal-hal yang penuh nantinya barangkali dipersoalkan atau ditanyakan mudah-mudahan saya dengan saudara Wakil Ketua saudara Haji Ibn Salamon bisa menjawabnya sebagaimana sesuanya tapi kalau andai kata saya di kota Republik daripada di kota TK1 sehingga permasalahan yang terus-terus menerus kita lihat antara Pemuda DKI dengan pemerintah pusat yang di dari pihak meminta proyek-proyek sektoral di sini tapi di dari pihak menguduh dengan ada masalah-masalah yang ikut menjadi sebuah di sini panjang itu menyampuk raya banyak kita tidak bisa membenarkan 100% masyarakat tapi dimana sebenarnya peranan Dewan ini agar keresahan ini tidak terjadi seperti kami yang ikuti selama ini Dewan sering sekali atau katakanlah anggota Dewan maupun pimpinan Dewan sering sekali menyatakan bahwa penghapusan BCA ini akan dijalankan terus lalu apakah ada konsep dari Dewan untuk mencari jalan keluar daripada pengembuni BCA itu atau apakah mereka di stop sendiri kegiatannya dan dibiarkan begitu saja nampaknya dari satu segi bahwa kalau pemerintah DKI menghentikan kegiatan BCA di Jakarta ini adalah sah menurut hukum sah tapi barangkali nilai di suatu demokrasi bukan hanya itu saja yang paling penting barangkali tidak terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat saya ingin penegasan dari Bapak dalam rangka mencegah keresahan sosial masyarakat ini kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh Dewan dengan eksklusif pada waktu kemenangan terima kasih baik terima kasih jadi memang tapi meningkatnya kontrol meningkatnya pengawasan meningkatnya itu kembali tidak boleh menimbulkan persoalan baru di dalam pelaksanannya lebih-lebih antara hubungan legislatif dengan eksekutif dimana memang pemerintah daerah ini terjadi jual unsur ini bedanya pengertian undang-undang nomor 5 tahun 1974 itu adalah bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari unsur Dewan dan eksekutif berarti Dewan ini sendiri pun juga pun sur pemerintah nah oleh karena itulah maka kita tidak boleh sampai dalam kontrolnya menimbulkan satu problem soal yang justru hubungan antara eksekutif dengan legislatif jadi tidak baik itu yang harus dijaga pada porsi pertama karena justru kalau ini tidak baik tentunya justru persoalan-persoalan yang akan diselesaikan oleh Dewan untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat tidak akan makin jauh terwujud karena koordinasi sudah tidak mungkin tidak baik hubungan bagaimana perundingan sudah tidak akan bisa tercapai jadi suatu pertemuan suatu koordinasi tentu harus dicapai suatu kondisi yang selalu baik selalu memungkinkan agar kondisi itu bisa membuahkan yang sebaik-baiknya baik kebenaran masyarakat yang kita persoalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati